Salah satu hal yang sangat diingini oleh masyarakat adalah ketika Bu Yeni Wahid bisa mendampingi Pak Ganjar sebagai Capres dan Cawapres 2024. Itu perolehan surveinya paling tinggi loh. Hal yang membuat saya stres dan terpuruk adalah ketika saya diminta untuk membayar oknum di pengadilan agar partai kami bisa lolos. Apa yang saya lakukan ini dianggap bodoh? Oh iya? Ya banyak orang yang menganggap terutama orang politik menganggap bahwa saya bodoh. Saya ingin bertanya, saya ingin komentar dari Bu Yeni terhadap lima tokoh politik yang saya akan sebutkan namanya. Yang pertama, Bapak Ganjar Pranowo. Yang kedua, Bapak Anies Baswedan. Ibu Yeni Wahid, terima kasih sudah meluangkan waktu. Setelah sekian lama ya Mbak Meri. Setelah sekian lama, ketemu lagi. Iya, terima kasih loh saya diundang lagi. Aku yang terima kasih sudah meluangkan waktu dan apalagi di tahun baru 2023 ini menyempatkan nih kayaknya Podcast pertama saya dibuka dengan seorang Yeni Wahid. Oh oke. Luar biasa. Semoga itu mulai baik ya. Semoga. Pasti. Tapi sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya ini gagal fokus sama jaketnya loh. Keren banget. Oh iya? Mimpi, percaya, mencapai. Iya. Oke. Ini bukan jaket BTS kan? Bukan. Mirip ya? Iya, karena kan sosoknya ini Wahid dulu juga sempat heboh karena memakai jaket BTS yang kekinian. Iya, pengaruh anak kan? Kalau punya anak-anak usia preteen begitu kan ya, dengerinnya BTS semua kan? Dengerinnya Blackpink dan lain sebagainya. Kita yang tadinya gak tau jadi mau gak mau harus tau. Oh gak mau jadi tau. Sama-sama, karena anak kita agak mirip usianya. Kalau anaknya Bu Yeni paling besar sekarang 12 tahun. Sekarang 12. Oke, paling besar saya 14 tahun. Tapi sama-sama preteen ya, teenager, perempuan juga. Betul. Pasti mengalami periode itu ya? Benar. Dulu ya? Benar, benar. Kita harus bisa mengenal dunia mereka supaya kita bisa berinteraksi dan relevan dengan mereka. Iya, betul banget. Ini berarti salah satu outcome-nya kayak gini ya? Salah satunya iya. Jadi memang gak mau. Stay cool. Stay cool, iya. Don't let the heat get into your head ya. Wow. Oke. Tapi thank you, aku seneng banget ketemu lagi dengan Bu Yeni. Sama-sama, Mary. Terakhir kali kita ketemu waktu itu, Bu Yeni hadir di program TV saya, I'm Possible. Yes, yes. Terus kita ngobrol panjang lebar tentang perjalanan Bu Yeni. Dan banyak hal yang terjadi itu kayaknya mungkin udah 4-5 tahun yang lalu. Iya. Dari sejak sekarang, 2023. Selama 5 tahun terakhir ini, banyak hal yang terjadi. Banyak aktivitas juga dari Bu Yeni. Terlalu banyak. Saya ini anggota PKK. Perempuan kebanyakan kegiatan. Gitu ya. Tapi semua kegiatannya bermanfaat dan berdampak. Amin. Jadi Komisaris Garuda, panjat tebing pun juga dilakoni. Banyak penghargaan juga yang didapat. Terakhir yang di Jepang kalau gak salah ya. Terakhir kita di Jepang meraih medali. Medali emas, anak-anak. Tapi terakhir malah sebetulnya di Indonesia. Oke. Jadi pertama kali tahun lalu, panjat tebing. Kita Indonesia ini berhasil menyelenggarakan kejuaraan dunia panjat tebing. Untuk pertama kali, setelah puluhan tahun kita coba to beat. Ya kita berusaha mengajukan permintaan untuk bisa menjadi host. Gak pernah dapet, gak pernah tembus. Akhirnya tahun lalu dikasih. Dan kita menjadi host untuk kejuaraan dunia panjat tebing. Oke. Dan luar biasa sukses. Menurut federasi internasionalnya. Dianggap salah satu kejuaraan dunia paling sukses. Dan atlet-atlet kita itu meraih medali emas dan perak. Wow. Sesuatu yang gak pernah dilirik oleh banyak orang ya. Tapi kan itu sesuatu aset yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia. Karena gini Mary, kalau kita mau bicara soal olimpiade. Ya capaian atlet itu pada akhirnya ultimately adalah olimpiade. Nah cabang olahraga atau cabor yang punya potensi untuk masuk ke olimpiade itu tidak banyak. Salah satunya pasti bulu tangkis ya. Yang kedua ini panjat tebing. Yang lain-lainnya malah mungkin belum bisa. Mungkin masih tahapannya ya ASEAN Games. Tapi moga-moga nanti angkat besi. Angkat besi bisa masuk. Lalu semoga juga panahan itu punya potensi. Nah tapi yang sudah jelas. Yang memang prestasinya konstan sampai saat ini. Selalu meraih medali emas dalam berbagai kejuaraan dunia. Itu memang atlet-atlet panjat tebing. Untuk kategori speed atau kecepatan. Oke, luar biasa ya. Jadi bukan cuma di dunia politik. Tapi di dunia olahraga. Di dunia bisnis juga. Dan termasuk juga masih meluangkan waktu untuk anak-anaknya ya. Sekarang sudah beranjak remaja. Banyak hal yang terjadi selama 5 tahun ini. Pertanyaan pertama saya untuk Bu Yeni. Apa yang berbeda dari Yeni Wahid 5 tahun yang lalu dengan sekarang? Dan apa yang masih tetap sama? Apa yang berbeda? Mungkin yang berbeda adalah sekarang saya lebih serius tapi lebih santai. Yang saya lebih fokus. Apa yang ingin saya kejar. Tapi di sisi lain saya juga lebih santai. Untuk menerima bahwa setelah kita put in the hard works ya. Setelah bekerja keras. Kalau hasilnya gak sesuai. Ya sudah. Yang penting kita kerja keras dulu. Nah yang kedua. Bahwa ada banyak hal-hal yang saya coba. Ada banyak bidang yang coba saya jalani. Lakoni. Yang semula gak kepikir sama sekali. Salah satunya nih yang sedang kita rintis gitu. Iya. Tahun waktu pandemi kemarin. Saya sempat karena bergabung dengan. Bukan bergabung banyak. Bergabung dengan seniman-seniman. Oke. Kita kebetulan di Jogja. Waktu pandemi. Selama 2 tahun. Itu di Jogja. Kebetulan suami saya dulu sekolah di UGM. Kuliannya di UGM. Jadi ada tempat di Jogja. Kita punya rumah mewah. Oke. Mepet sawah. Nah gitu ya. Jadi deket sawah. Lihat sapi liwat. Lihat apa namanya. Kambing liwat. Anak-anak suka kan. Iya. Nah karena disana itu alam. Terbuka gitu. Outdoor gitu ya. Jadi kita banyak mengundang. Ya seniman-seniman untuk datang. Karena mereka kan selama pandemi gak bisa. Sama sekali gak dapet job. Gak bisa keluar. Gak bisa pertunjukan. Di tempat kita walaupun sederhana. Akhirnya kita sering bikin pertunjukan kecil-kecilan lah. Nah jadi bergabung sama mereka. Banyak hangout sama mereka. Akhirnya bikin lagu deh. Oh iya. Wah baru tau loh lagu. Lagu apa Bu Yeni? Lagu-lagu cinta-cinta gitu. Oh iya. Wah. Tapi juga ada lagu. Untuk World Cup kemarin saya juga nyanyi pertanyaan lagu. Oh iya. Aduh aku kurang update nih ternyata. Gak sayangnya gak cerita-cerita kemana-mana. Gak campaign kemana-mana gitu ya. Karena memang itu proses kreatif yang saya nikmatin aja. Oke. Tidak orientasinya gak komersial mungkin ya. Jadi gak terlalu apa ya. Gak cerita-cerita. Nyanyi juga. Jadi saya kasih tau. That's nice. Sisi lain dari seorang nyanyi wahid yang saya gak pernah ngebayangin gitu. Bahwa ternyata. Wow. Berarti memang jiwa seninya itu terkeluar. Karena saya ingat waktu itu Bu Yeni sempet cerita. Waktu pas lagi beberapa tahun yang lalu. Sebenernya awalnya dulu Bu Yeni pengen kuliah ITB jurusan seni rupa. Betul banget. Dan gak keterima. Akhirnya ya melang-lang buana lewat banyak hal ya. Tapi akhirnya sekarang jiwa seninya tetap tertuangkan dan bisa diekspresikan ya. Ternyata. Ternyata iya. Ini amazing. Ntar abis ini harus aku search nih. Ada di Youtube gak? Ada di Spotify. Oke. Ada di iTunes. Yeni Wahid. Judulnya apa? Banyak. Banyak. Lagunya banyak. Boleh. Abis ini pasti aku bakal search. Jadi itu juga sebetulnya kebetulan aja. Karena saya sebetulnya gak mau kayak rekaman dan lain sebagainya. Dipaksa suami. Nah dia paksa. Udah masuk rekaman dulu. Nanti perkara ini mau diapain. Gampang nih bilang gitu. Iya. Terkena bujukan manis itu akhirnya saya masuklah ke studio gitu ya. Nah terus abis itu saya ada tugas ke luar negeri. Pulang-pulang sudah ada di Spotify semua. Ampun. Agak malu juga sebetulnya saya. Tapi yaudahlah udah terlanjur gitu. Udah it's out in the public. Ya that's it. Udah. Iya. Sebuah karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Saya gak tau apa yang dinikmati. Tapi ya sudah itu sebuah karya. Sebuah karya. Oke. Nanti aku pasti cek. Iya. Oke. Terima kasih. Jadi itu yang berbeda ya selama 5 tahun ini. Banyak eksplorasi. Termasuk ya tadi. Menggunakan berbagai medium untuk mengekspresikan. Betul. Dan mengkomunikasikan apa yang ada di pikiran dan perasaan. Iya. Sekarang apa yang tetap sama? Yang tetap sama tentu adalah fokus keluarga tetap sama. Jadi mungkin kita sama ya. Begitu sudah berkeluarga dan punya anak. Memang sebagian fokus kita kemudian kepada anak-anak. Nah itu sama kalau buat saya. Buat saya memang tugas manusia itu adalah continuation. Melanjutkan peradaban. Tugas salah satu tugas ibu. Tugas perempuan. Itu adalah melanjutkan peradaban. Mulai dari melahirkan bayi. Sampai kemudian memberikan nilai-nilai kepada anak-anak. Untuk diteruskan. Seterusnya nanti gitu ya. Sampai berakhirnya umat manusia di muka bumi ini. Kira-kira gitu. Jadi itu salah satu tugas yang saya kini harus saya jalankan. Dan tetap menjadi sebuah rutunitas utama. Iya. Peran ibu tidak akan bisa tergantikan ya. Betul. Betul. Selain peran ibu, bagaimana dengan dunia politik? Apakah itu masih tetap konsisten? Selalu ada di pikiran dan di hati seorang ini Wahid? Bukan cuma konsisten. Tapi ketika menjadi seorang ibu, dunia politik menjadi pilihan yang lebih kuat lagi bagi saya. Dorongan untuk masuk ke politik jauh lebih kuat. Kenapa? Karena saya menginginkan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak saya. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, untuk menciptakan sebuah negara yang lebih baik. Menciptakan masyarakat yang lebih beradab. Pasti paling cepat harus melalui kebijakan publik. Nah, saya tentu ingin agar anak-anak saya hidup dalam sebuah masyarakat di mana mungkin air-airnya, air ya di sungai lebih bersih. Lalu kemudian udaranya juga lebih bersih. Dan bukan cuma anak-anak saya, semua anak di Indonesia bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan air bersih. Bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Bisa mendapatkan akses untuk bisa bermain dengan aman, dengan nyaman. Nah, jadi setelah punya anak, dorongan itu makin kuat. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa saya harus menggunakan waktu saya minimal untuk mencoba membuat perubahan melalui kebijakan publik. Dan itu lewatnya politik, mau gak mau. Dan sebenarnya bukan hanya keinginan dari Ibu Yeni Wahid aja juga ya. Tapi kayaknya keinginan dari banyak orang, termasuk hasil survei yang belakangan ini menunjukkan bahwa salah satu hal yang sangat diingini oleh masyarakat adalah ketika Ibu Yeni Wahid bisa mendampingi Pak Ganjar sebagai Capres dan Cawapres 2024. Itu perolehan surveinya paling tinggi loh. Gimana menurut komentarnya Ibu Yeni? Saya cukup surprise. Cukup surprise dengan hasil survei itu karena memang walaupun saya punya keinginan kuat untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan publik yang punya dampak positif di masyarakat, namun memang saya gak bikin gerakan politik apapun dari kemarin. Artinya saya tidak bikin tim sukses, saya gak pasang-pasang apa-apa, gak bikin gerakan lah gitu ya. Jadi saya cukup surprise juga. Selama ini saya hanya fokus pada mencoba untuk berbuat baik lah ya, mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial, terlibat dalam opini-opini publik. Kalau ada yang harus dikoreksi ya kita kritisi, kalau ada yang harus didukung kebijakan publik yang ada ya harus kita dorong. Nah, lebih banyak terlibat pada mungkin lebih politik kebangsaan gitu ya. Ternyata kok ini masih dimonitor oleh publik. Jadi buat saya, oh oke. Jadi ya ini sebuah hal yang ya tentu saya bersyukur bahwa masih diingat oleh publik namanya. Pasti dong. Ya gak boleh GR dong, ya kan gak boleh GR. Nah, artinya bahwa apa yang saya lakukan selama ini masih diapresiasi secara positif. Dan itu tentu menjadi sebuah dorongan ya menguatkan lagi semangat kita untuk berjuang, membawa kebaikan lebih banyak lagi untuk masyarakat. Kira-kira gitu sih, Mary. Oke, dan jika hidup memberikan kesempatan, why not? Kalau buat orang politik apapun, berada di posisi publik, tentu memberi kesempatan kepada mereka. Itu tadi, terlibat dalam pembuatan kebijakan publik. Tentu kalau ada kesempatan itu, saya tidak akan menolak. Tapi saya juga tidak akan ngoyo, menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan jabatan publik. Itu berbeda soalnya. Kalau kita sampai harus melakukan aksi-aksi yang tidak baik, hal-hal yang negatif, hanya supaya bisa terpilih, menurut saya itu sudah salah langkah dari awal. Nah, tapi kalau dari sananya Tuhan kemudian memberikan kesempatan, ya sudah silakan. Ini ada kesempatan, coba kamu lakukan apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu masyarakat, saya tidak akan menolak. Sama seperti kisahnya Gus Dur lah. Iya. Gus Dur kan ceritanya waktu itu kan, joknya kan gitu kan. Boleh gak apa adanya nih? Boleh. Karena ini joknya Gus Dur ya. Boleh, boleh, boleh. Tentu saja. Saya jadi presiden itu modal dengkul. Itu pun dengkulnya Pak Amin Rais. Ini buat generasi muda, buat menjadikan politik nih. Jok politik gitu ya. Jadi. Maksudnya atau arti dari ungkapan itu apa? Dulu waktu Gus Dur terpilih itu, melalui koalisi. Memang di Indonesia, kalau kita ingin maju, dicalonkan gitu ya, kontestasi politik, harus dicalonkan oleh partai politik. Nah, saat ini tidak ada satu, partai pahanya mungkin PDIP ya, yang bisa mencalonkan calon. Membuat calon sendiri gitu ya. Nah, yang lainnya harus berkoalisi. Nah, dulu koalisi yang mencalonkan Gus Dur di dalamnya ada Pak Amin Rais juga. Nah, sebelum kemudian malah terakhirnya dicabut lagi Pak Amin Rais setelah Gus Dur jadi presiden. Tapi itu ini ya, kisah sejarah gitu ya. Nah, tapi waktu itu, jadi Gus Dur gak pake. Kemudian harus bayar-bayar, parpol, pake money politik, mau kong kali kong begini-begini, gak ada. Gak ada transaksi, transaksional, politik transaksional tidak pernah dilakukan oleh Gus Dur. Nah, itu sesuatu yang coba saya pegang terus. Mungkin dalam konteks politik pada saat ini, kehidupan berbangsa kita, benegara kita yang masih agak menyedihkan ya, yang harus kita ubah, yaitu bahwa level korupsi di negara kita masih cukup tinggi. Apa yang saya lakukan ini dianggap bodoh. Oh ya? Ya, banyak orang yang menganggap, terutama orang politik, menganggap bahwa saya bodoh. Karena tidak, ya terlalu, mungkin terlalu idealis. Tidak mau kompromi. Tidak mau kompromi. Gus Dur juga dulu kan dijatuhkan karena gak mau kompromi. Nah, tapi buat saya, setelah melihat perjalanan hidup kita selama ini ya, saya merasa pilihan Gus Dur tetap paling baik. Tidak berkompromi untuk melakukan tindakan-tindakan negatif yang bisa merusak bangsa dan negara. Apapun lebih baik. Walaupun harus kehilangan kekuasaan, tetapi at the end. Akhirnya malah tetap jauh lebih baik. Karena nama baik tetap terjaga, reputasi tetap terjaga. Dan reputasi itu mahal. Kita punya uang, mau punya uang 5 triliun pun, kalau reputasi sudah rusak, mau bayar PR agency sebaik apapun, susah. Mau merehabilitasi nama kita lagi. Artinya, pada saat ini, yang paling penting dijaga itu adalah integritas. Lalu kemudian, kita harus berjalan tetap di jalan yang lurus, jalan kebaikan, jalan yang terang. Karena walaupun jalan yang pelan, kayaknya gak ada hasilnya, orang lain sudah jadi sultan, orang lain sudah jadi crazy rich, sudah berkuasa. Tapi itu bisa diambil anytime oleh yang maha kuasa. Nah, jadi itu, jadi pelajaran saya, pelajaran yang saya dapatkan dari kisah hidupnya Bapak saya adalah, stick to doing good works. Stick to doing, tetap melakukan hal yang baik, tetap melakukan, jangan tergoda untuk hal yang aneh-aneh gitu ya. Walaupun untuk kepentingan kita, karena pada akhirnya ketika kita melakukan kebaikan, baliknya ke kita, kebaikan lagi. Betul, betul. Itu saya sangat setuju sih, karena bagaimanapun juga, pekerjaan, politik, apapun itu kan hanya sebagai sebuah alat kendaraan menuju satu tujuan. Betul. Ya kan, jadi untuk, itu hanya kendaraan, alat untuk mencapai satu tujuan. Tapi kalau kita mencapai alatnya itu aja menghalalkan segala macam cara, dan justru malah belok kanan kiri, ya sebenarnya itu menjauhkan kita dari tujuannya sesungguhnya kan. Betul. Mari lihat sekarang, banyak sekali toko-toko yang salah olah mencapai kesuksesan dengan cara instan. Ternyata pada akhirnya malah ada yang berakhir di penjara, ada yang, ya banyak yang ditangkap polisi, ada yang hidupnya jadi, namanya jadi rusak. Nah, tentu kita tidak mau berakhir seperti itu kan. Nah, jadi saya rasa ini pelajaran buat kita semua. Memang enak, seolah-olah hidup berkelimang harta, dipuja-puja, ya terus kemudian apa, terkenal. Tapi kalau caranya salah, caranya dengan menghalalkan segala cara, backfire ke kita nantinya. Betul. Pada akhirnya ketenangan dan kedamaian lah yang dicari kan sebenarnya. Iya, iya. Oke. Tidak semua orang punya kesempatan istimewa untuk bisa belajar langsung dari sosok Almarhum Gus Dur, mendengarkan nasihat-nasihatnya, petua-petuahnya. Makanya Ibu Yanni Wahid termasuk salah satu orang yang sangat beruntung ya, sebagai anak dari seorang Gus Dur. Iya. Apa nasihat? Bukan anak presiden ya, anak Gus Dur. Oke. Berbeda. Berbeda ya? Iya. Oke. Misal pun beliau bukan seorang pejabat publik, tetap saya merasa beruntung menjadi anaknya Gus Dur. Oke. Bukan karena jabatannya seorang presiden. Bukan. Atau seorang Kiai, tapi karena sosoknya. Pikiran dan perasaannya, dan bagaimana dia bisa mengolah dan membagikan itu sebagai warisan. Iya. Betul. Karakternya. Karakternya. Saya ketemu banyak orang di dunia, Mary. Dan makin banyak saya ketemu orang-orang hebat, makin saya mengapresiasi bapak saya, bahwa beliau adalah one of a kind. Beliau adalah orang yang sangat istimewa. Saya banyak ketemu head of states. Kepala-kepala negara, toko-toko pemerintahan, toko-toko selebritis, dan lain sebagainya. Di situ saya merasa bahwa, oh bapak saya juga luar biasa. Istimewa juga. Sumbangsihnya untuk negara kita, untuk kemanusiaan, luar biasa. Dan itu yang membuat beliau jadi istimewa. Apa nasihat yang paling-paling-paling diingat? Be yourself. Sampai hari ini. Be yourself. Be yourself. Gak usah nyoba jadi orang lain. Karena jadi palsu. Be yourself dengan segala macam flow kita, kelemahan kita, kelebihan kita. Ya udah, terima aja semuanya. Dan jadikan itu malah kekuatan. Lihat Gus Dur, beliau tidak bisa melihat. Tapi beliau malah, joknya ya, sama ibu saya gitu. Beliau bilang, mah kita ini pasangan sempurna. Yang satu gak bisa lihat, satunya gak bisa jalan gitu. Karena ibu saya pakai kursi roda gitu. Nah, dari kelemahan, menjadi sebuah kekuatan kan itu. Nah, itu yang saya rasakan. Walaupun mereka berdua secara fisik sangat lemah. Saya lebih kuat gitu ya. Bisa lihat, bisa jalan, bisa lari. Tapi kekuatan mental, mungkin gak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Satu hal yang saya notice ya. Kayaknya Almarhum Gus Dur tuh suka sekali bercanda. Kan tadi, jokes-nya. Tapi kan itu sebenarnya salah satu cara untuk bisa, apa ya. Ya mungkin itu, gak dibikin ribet. Hidup ini, apa sih, yaudah mengalir aja gitu kan. Kalau orang Jawa bilang kan, Urib mau mampir ngombe. Hidup itu hanya mampir minum doang. Mau mampir guyu, hanya mampir ketawa. Ya udahlah, ya kita ketawa aja. Segala yang ada, yang terjadi pada kita. Coba kita temukan sisi humornya. Dari situ akan timbul kekuatan. Bisa aja sih kita nangis. Ya boleh, nangis tuh boleh. Karena itu juga ekspresi kita ya, sebagai manusia gitu kan. Boleh, semua emosi kita curahkan juga boleh. Tetapi, jangan terjebak. Jangan kemudian hanya sedih aja. Gak bisa melihat sisi baik. Nah coba lihat sisi baik dari sesuatu. Pasti ada, selalu ada. Iya, itu saya sangat setuju. Karena, kadang-kadang ketika kita terjebak dalam kesedihan. Lama-lama tanpa kita sadari, kita menjadi victim mindset. Merasa diri adalah korban. Merasa dizolimi. Jadi, maksudnya, ya. Karena ketika kita menjadi victim mindset, kita memberikan power kita kepada orang-orang lain. Kita maksudnya powerless, gak bisa ngapa-ngapain kan. Iya, kita jadi korban, jadi obyek. Iya, betul. Dan segala tindakan kita dipengaruhi oleh orang lain. Kita hanya merespon. Kita tidak membuat aksi, tapi kita reaksi yang kita lakukan gitu ya. Kita hanya bereaksi. Kita tidak, kita mungkin lupa membuat aksi. Satu hal yang saya selalu ingat, Bu Yeni pernah bilang bahwa, ya Bapak memang memberikan banyak sekali kebebasan. Kepada semua anaknya. Termasuk juga, bebas untuk bisa merasakan perasaan. Karena perasaan itu harus kita rasakan dan kita selami. Betul. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengekspresikan perasaan itu. Betul. Itu yang lebih penting. Iya. Karena kalau perasaannya buruk, sebenarnya perasaan gak ada yang buruk ya. Gak ada yang buruk. Perasaan itu kan perasaan. Ya perasaan. Tapi cara mengekspresinya kita tidak baik dan tidak tepat, itu yang seringkali berakibat. Bukan memang eksplor perasaan, justru kita harus gak boleh menempat atau menekan perasaan. Harus kita rasakan. Terutama untuk anak-anak kita, Mary. Ini yang harus kadang-kadang ibu-ibu lupa. Bapak-bapak lupa. Orang tua ya, lupa bahwa anak itu harus diperbolehkan untuk merasakan perasaannya. Dan diakui perasaannya, diakui, diakui gitu ya. Kadang-kadang anak kita nangis, dia bilang, jangan nangis. Gitu aja kok cengeng sih. Nah kan suka begitu, ya kan. Anak laki kok nangis. Nah emangnya anak laki gak boleh nangis. Kalau dikasih air mata sama Tuhan gitu kan. Nah kadang-kadang kita lupa sebagai orang tua, untuk mencoba mengakui perasaannya. Padahal ketika anak diakui perasaannya, sebagian persoalan udah selesai. Anak saya jatuh misalnya gitu ya. Saya akan katakan, aduh pasti sakit ya. Kamu pasti kaget ya. Dia lagi nangis. Jatuh nangis langsung pasti kan karena dia shock. Nangis gitu. Jadi jangan bilang bahwa, jangan nangis enggak. Kita katakan bahwa, uh kamu pasti kaget. Kamu pasti sakit ya. Tapi mama kira, kamu cukup tahan ini untuk merasakan sakitnya. Atau yuk kita melakukan sesuatu, yuk main yuk biar lupa sama sakitnya. Dengan membawa anak kepada suasana yang lebih positif itu, maka dia juga merasa nyaman-nyaman aja. Tidak ada perasaan yang ditekan. Perasaannya diakui. Jadi dia juga kemudian persoalan selesai. Begitu rasa sakitnya secara fisik ilang, ya sudah selesai. Nah demikian juga ketika berantem sama temannya. Seolah-olah, anak tidak boleh merasa tersinggung. Atau sama kita. Orang tua ini kadang-kadang membuat kesalahan. Kita, apa namanya, kadang orang tua, orang tua kan bukannya enggak punya kesalahan ya. Nah orang tua kemudian tidak mau minta maaf. Nah kemudian anak jadi merasa bahwa kok orang tua punya standar ganda sih. Kalau untuk dirinya, dia walaupun salah gak mau ngakuin. Sementara kita sebagai anak, kalau salah dimarahin. Iya. Gengsi soalnya orang tua. Gengsi, terjebak gengsi. Karena takut nanti mereka enggak merespek kita lagi. Betul. Padahal kan untuk bisa menggain respek dari mereka, bukan berarti kita harus sempurna ya. Tapi ketika kita bisa, ya itu berani mengakui. Mengakui bahwa kita bisa salah, justru itu yang menggain rasa hormat dari mereka. Betul. Betul banget. Setuju banget. Senang banget kalau cerhat sama-sama ibu-ibu yang punya. Sama-sama. Karena itu yang saya juga selalu mencoba untuk belajar, untuk tidak menekan perasaan. Terutama juga untuk anak-anak ya. Tapi untuk bisa sama-sama mengganding mereka, menyelami perasaan itu. Supaya mereka bisa mengenali. Betul. Sedih. Sedih kenapa? Sedih itu kan ada banyak ya. Maksudnya sedih karena kecewa, sedih karena kegagalan. Jadi berusaha untuk menyelami, supaya mereka bisa kenal. Ini apa sih yang saya rasakan? Betul. Dan kita sendiri juga loh. Dan kita juga, betul. Kita sendiri kadang-kadang, kita perlu juga untuk mengenali perasaan kita. Kadang saya merasa gitu ya, saya lihat siapa, ada tokoh atau apa. Terus kemudian saya kok ada perasaan negatif sama dia. Saya kemudian akan berpikir, kenapa ya? Kok saya merasa itu seperti itu terhadap dia? Apakah saya iri? Apakah saya ingin seperti dia? Misalnya ada orang yang kelihatannya, wah begitu powerful, punya uang banyak segala macem, walaupun saya tahu mungkin cara-caranya gak baik gitu ya. Tapi kemudian, atau gak usah, ini deh, gak mesti caranya gak baik. Atau kelihatan, wah kok kayaknya dia punya semuanya. Semuanya dia punya. Jabatan punya, posisi punya, terkenal juga, apa semuanya punya gitu. Kemudian saya mikir, tapi mau gak ya saya nuker hidup saya sama dia? Pada titik itu selalu, sama siapapun ya, mau selebriti manapun. Saya misalnya, oh siapa ya, yang saya kagumi siapa, katakanlah gitu ya, presiden mana di dunia. Kemudian saya tanya, mau gak saya nuker hidup saya sama dia? Selalu, di titik itu saya berpikir, enggak ah, gimana-gimana tetap enak hidup gue. Selalu begitu. Nah, tetapi, bahwa ada proses untuk mencoba, mengenali perasaan kita. Kenapa ya, kok ada secercah perasaan, gak suka misalnya, atau ada perasaan negatif, terhadap seseorang apa ya. Oh, jangan-jangan aku iri sama dia. Oh, jangan-jangan aku kepingin kayak dia. Nah, itu harus kita akui. Nah, kemudian merefleksikan perasaan itu. Apa sih, yang membuat saya kepingin seperti dia? Oke. Nah, yang positifnya kita ambil, yang negatifnya dibuang aja. Iya, gitu. Setuju. Berarti seorang Yeni Wahid, pernah stres, dan pernah, pasti dong. Pasti dong. Terpuruk pernah ya. Pasti. Masih ingat ya, hal yang paling stres, atau terpuruk, yang mungkin diingat. Saya belak-belakan aja ya. Hal yang membuat saya stres, dan terpuruk, adalah ketika saya diminta, untuk membayar oknum, di pengadilan, agar partai kami, bisa lolos. Gitu. Saya masih ingat, waktu itu diminta uang 9 miliar. Jaman itu, gak banyak. Eh, jaman itu, kalau jaman sekarang gak banyak. Iya. Jaman itu, ya saya gak punya uang segitu banyaknya. Dan, kalaupun punya, saya gak mau. Oke. Dan di titik itu saya bilang, gak udah, biar aja kalah. Nah, tapi saya stres. Ketika membuat keputusan itu, sambil nangis. Tapi saya lebih baik kalah, daripada harus bayar. Gitu. Berarti ini kejadian, setelah waktu itu, di depak dari, dari partai lama. Partai lama, dan akhirnya membentuk partai baru, PKB. Dan digagalkan. Dan digagalkan. Digagalkan, disabotase, di, ya dikerjain lah. Nah, tapi kalau mau lolos bisa. Tapi saya gak mau. Karena caranya begitu. Menyesal gak? Karena kan kalau sekarang, kalau mau terjun ke dunia politik, kan sebenarnya partai politik, menjadi kendaraan yang sangat penting, yang membawa ke sana kan. Mungkin, kalau orang yang, apapun, partai politik ini sekarang adalah barrier of entry. Penjual karcis lah. Kalau kita masuk ke stadium ya. Semua harus taut parpol. Segala macam, posisi publik, harus melalui partai politik. Mungkin banyak orang menganggap, ah, kalau saja Mbak Yeni punya partai politik, mungkin punya posisi tawar. Tapi, setelah saya berefleksi, saya berpikir, jangan-jangan, kalau saya punya partai, jangan-jangan, kelakuan saya juga gak bagus-bagus amat. Jangan-jangan, saya juga terjebak pada pragmatisme. Jangan-jangan, karena saya juga belum mateng, kalau caranya juga salah, caranya sudah membayar, caranya sudah pakai money politik, pasti nanti juga akan money politik terus. Jangan-jangan, saya kemudian akan menjadi orang, yang bisa melakukan politik transaksional. Apa gak itu lebih bahaya lagi buat saya? Apa gak lebih buruk lagi, bagi karakter saya? Nah, nanti bapak saya, kakek saya, mbah saya, di alam kubur, bisa marah kayak gimana itu. Nah, jadi di sisi lain, saya tetap berpikir bahwa, memang harus melalui proses itu. Harus melalui proses itu. Jadi, dan, gara-gara itu juga, gara-gara kita kehilangan partai, kan saya dapet jodoh, Mary. Oh, iya. Ini bukan cinta pada pandangan pertama, ini cinta pada dorongan pertama. Pada dorongan pertama, iya. Jadi kita harus selalu berpikir bahwa, memang Tuhan itu, menggariskan nasib itu, kadang-kadang muter-muter-muter, tapi at the end, pada akhirnya, ini memang harus jalan ini. Semua itu indah ya. Semua indah pada akhirnya. Dan semua ada caranya ya. Aduh, aku masih ingat banget sih, itu ceritanya, one of a kind. It's also one of a kind. Tapi ini, masuk ke pertanyaan saya yang berikutnya nih. Karena kau udah berbicara tentang, hal-hal ajaib dalam hidup, yang spiritual, yang mugzizat, yang gak mungkin. Kayaknya, seorang gini wahid, banyak mengalami hal-hal yang, spiritual, ajaib, mugzizat. Iya kan? Karena kita percaya. It's only for the believers. Orang kalau yang gak percaya, yang gak bisa juga. gitu ya. Iya. Apa salah satunya, yang paling diingat mungkin? Banyak sih, kalau misalnya, yang menyangkut saya pribadi, adalah ketika saya sulit jodoh. Ah. Sulit jodoh. Udah, udah apa namanya, jomblo udah lama banget nih ya. Gak dapet-dapet jodoh juga. Akhirnya, kemudian, saya ketemu sama seorang, bunyai gitu ya, yang ngasih advice. Coba kamu pulang nak, kamu minum, air cucian kaki ibumu. Hmm. Wow. Bukannya membasu kaki ibu ya, tapi. Membasu air kaki ibu. Dan airnya. Membasu kaki ibu, airnya diminum. Diminum. Hah? Gitu kan kita kan. Ih, pasti gitu. Yaki, kalau anak sekarang bilangnya gitu kan. Tapi saya pikir, setelah saya selami, jangan-jangan, ya, inilah, sebetulnya ini kan, tanda kepasrahan, ketundukan. Ibu itu kan simbol. Ya, simbol, karena dia lah yang mengantarkan kita ke dunia, jadi simbol kekuatan Tuhan, yang bisa kita rasakan. Itu ibu. Nah, ketika kita, kemudian, bersimpuh, ya, sudah di bawah, ibu gitu ya, kakinya ibu, bahkan minum air cucian kaki ibu, itu ada keikhlasan di sana. Begitu kita ikhlas, the universe will open up its door. Wow. Jadi, alam semesta akan membuka jalan. Ya. Itu yang saya percaya. gak lama, tiga bulan langsung ketemu suami. Dan yang lebih lucu, dia sebenarnya melakukan yang sama. Dengan ibunya. Wow. Dengan, advice dari orang yang berbeda, berbeda, sama sekali berbeda. Dia melakukan hal yang sama, saya melakukan hal yang sama, kita ketemu. Oke. Buat saya ini mujizat. Sangat. Kalau gak, dituntun gitu, kok bisa? Iya. Dua hal, dua action, orang yang belum pernah ketemu, dikasih advice orang yang berbeda pula, melakukan action yang sama, lead to, titik dimana kita berjumpa akhirnya. Nah itu, jadi, saya, oh. Itu, takbir dan jodoh. Karena, betul. Kalau kita ingat lagi ya, caranya. Dan gampang banget semuanya. Jodoh itu, gampang. Kalau sudah jodoh, semua dipermudah. Sorry, sorry, tadi saya mau tolong. Oh iya gak apa-apa. Kalau kita ingat caranya. Karena caranya waktu itu, gak mungkin banget, karena Bu Yeni, dan Bapak waktu itu berada di, suatu kerumunan, banyak orang, ribuan orang, dan dua-duanya, saling terdorong. Belum kenal. Belum kenal. Iya. Tapi justru dari, ribuan orang itulah, akhirnya bertemu. Yang kedorong-dorong saya. Oke. Tapi, dia kan karena dia tinggi, dan dia panitia acara, dia memang memonitor, memastikan bahwa semua lancar. Nah dia lihat, oh ini ada perempuan yang, agak kesian ini, kedorong-dorong kemana-mana nih. Makanya dia datang, lalu dia kemudian, protek saya dari belakang. Itu kira-kira. Kayak drama Korea. Kayak drama Korea banget. Dan saya sebagai feminis, waktu itu gitu ya, ngerasa ini siapa sih, fosok melindungi. Iya. Dari belakang, pakaian melindungi, merengkuh gitu kan. Tapi begitu saya nengok ke belakang, ganteng juga, gak apa-apa deh. Dan begitu ketemu, itu semua berjalan dengan sangat cepat ya. Cepat. Bertemu ke bapak juga. Bulan Maret kita ketemu, Oktober dan nikah. Bapak yang menyuruh cepat. Ibu saya juga menyuruh cepat. Jadi yaudah. Jadi pernikahan kilat, dan ya memang jodoh ya. Ternyata sekarang makin terbukti, bahwa memang kita, menurut untuk berbukti. Jodoh gitu ya. Karena karakternya, saling melengkapi, kemudian cocok. Bukannya gak ada masalah, pasti selalu namanya, dua orang manusia yang berbeda, cara pikirnya juga beda, cara pandangnya beda. Tapi bahwa, karakternya dia miliki, ternyata komplementari, terhadap karakter saya. Dan dia bisa menyelami, kehidupan saya, serta peran yang sedang saya jalani. Nah jadi, nyambung lah disitu gitu. Untuk hal-hal yang sifatnya prinsip, itu nyambung. Kalau yang kecil-kecil ya, ya sudah lah, namanya suami istri, ditolerir aja lah. Gimana? Itu bagian dari, warna ya. Kita gak sempurna, masa kita menuntut orang lain sempurna. Betul, betul. Oke, kalau kita berbicara tentang, pemikiran ya, setiap orang pasti punya pemikiran-pemikiran yang berbeda. Ini pertanyaan saya yang keempat, untuk Bu Yeni. Pemikiran atau asumsi tersalah apa, yang orang pernah punya, terhadap seorang ini Wahid? Saya tuh serius banget. Saya serius katanya, dianggapnya mungkin terlalu serius, terlalu ini. Padahal saya, santai orangnya. Iya. Terus apa lagi ya? Mungkin dianggapnya agak-agak, apa ya, pemberani. Padahal saya penakut. Masa sih? Untuk hal-hal tertentu saya takut, ada binatang-binatang yang saya takut gitu ya. Oke. Jadi kalau ada binatang tertentu, saya gak mau kasih tau, takutnya dikerjain sama orang. Jadi semua orang udah ngerti, kalau saya, apa namanya, teriak-teriak dari kamar, karena ada binatang itu gitu. Oke. Tapi serius, masa sih, atau mungkin dari empat bersaudara, Bu Yeni yang paling serius kali ya? Enggak juga kan? Enggak. 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 Justru itu, makanya asumsi orang serius kan? Enggak. Oke. Sebenarnya, santai. Santai. Dan saya itu, bukan straight A student. Rapor saya berwarna-warni angkanya. Masa sih? Sangat. Ketauin sama suami begitu, lihat rapor SMP, SMA. Hah? Kamu dapet segini? Karena suka males. Jadi suka males, suka apa namanya, karena saya suka gambar. Kalau saya udah gambar, yaudah gak ngerjain PM, gak ngerjain tugas, gak mau baca. Jadi, ya rapornya, ada yang dapet sembilan, tapi ada juga yang dapet tiga. Oh iya? Waktu pelajaran apa yang dapet tiga? Baru tau lho? Isika. Oh iya? Wow. Padahal sekarang sukanya dengerin, Neil Tyson gitu. Ya, Ali Fisika yaudahlah. Wow. Ya karena gue gambar mulu isinya. Di kelas ya gambar, uprek-uprek gitu. Iya, iya, iya. Aku baru tau lho. Baru tau, baru tau. Benar-benar baru tau. Jadi nilai saya jeblok semua. Tapi, sangat cerdas. Tapi yang saya suka, kalau yang saya suka, saya dapet E. Gitu. Dan bukan cuma E lho, bisa masuk kuliah di Harvard. Di Harvard juga ada. Di Harvard juga ABC juga. Kalau kelas final saya dapetnya C. Gak semua orang lho, bisa S2 di Harvard. Dan seorang yang di Wahid, bisa mengambil, eh bener kan S2-nya di Harvard. S2, ya Master. S1 di Trisakti. Trisakti. Ambil jurusan desain. Komunikasi visual. Komunikasi visual. Wow. Desain grafis. Oke. S2 di Harvard. Di Harvard, Master. Public Administration. Public Administration. Berarti pinter lah. Kalau gak pinter, gak mungkin gak masuk Harvard. Enggak juga ya mungkin. Harvard itu, ini juga salah satu mit ya. Apa, kalau soal pinter, itu relatif semuanya. Relatif gitu ya. Tapi intinya bahwa, ya kalau kita mau kerja keras, bisa kok. Seharusnya bisa kok. Anak-anak Indonesia itu pinter-pinter semua kok, rata-rata. Jadi, saya yakin gitu. Saya ketemu banyak kok anak-anak Indonesia di, di Ivy League Schools gitu ya. Sekolah-sekolah bergensi di Amerika. Dan biasanya pinter-pinter semua. Kecuali saya itu. Selalu tetap rendah hati. Enggak emang bener-bener. Tapi untuk kelas-kelas yang saya suka, misalnya kayak kelas, apa ya, communication. Kebetulan dosennya itu adalah, jubirnya Presiden Ronald Reagan. Nah, itu saya dapet A+. Oke. Yang saya suka lah pokoknya gitu. Leadership juga dapet A gitu-gitu. Iya, iya. Tapi kan kayaknya memang, saya jadi teringat nih. Karena, Bu Yeni Wahid kan memang, apa ya, dari sejak awal pun begitu lulus kuliah, jadi jurnalis. Jadi sangat berhubungan dengan komunikasi. Di jamannya, Al-Maklum Gus Dur pun waktu itu jadi juru bicara. Apa ya? Juru bicara ya sebetulnya. Asisten lah sebetulnya, staff-staff khusus lah. Di jamannya Bapak SBY pun, juga waktu itu jadi komunikasi, staff khusus juga di bidang komunikasi. Komunikasi politik, betul. Jadi memang itu sesuatu hal yang, menjadi minat, passion, dan juga menjadi talenta ya. Ya, gak tau soal talenta ya. Memang apa adanya lah. Iya, oke. Tapi menarik loh, untuk bisa selalu, apa ya, mengeksplor diri, dan menajamkan, skill sesuatu yang memang, disukai. Iya. Dan mempersu hal itu. Iya. Karena, saya suka belajar. Saya suka belajar. Saya suka belajar dari Youtube, saya suka belajar hal-hal baru. Saya suka membaca hal-hal yang mungkin, bukan ini saya gitu, yang bukan my core competence skill gitu ya. Saya suka. Suka aja gitu. Saya mungkin bisa dibilang, seorang generalist. Bukan specialist, kan ada yang namanya specialist. Tapi saya generalist. Jadi saya suka, banyak hal, yang saya, saya suka mau. Soal homeopati, misalnya saya suka, saya suka, apalagi ya, hal-hal sifatnya occult gitu, saya suka, tapi saya juga suka, hal-hal yang sifatnya rasional, saya suka hal, sains juga saya suka, sosial apalagi, hal-hal sosial sains saya suka. Mungkin orang juga kadang-kadang bingung, ngomong soal jamu, nyambung. Ngomong teknologi juga bisa. Ngomong teknologi juga lumayan, ya tau dikit-dikit gitu, kira-kira iya. Wow. Learning ya, karena itu jadi gak pikun kan, kalau kita terus belajar. Dan jadi lebih mudah, untuk ngajarin anak, kalau mereka bikin PR. Harinya selalu ke mamahnya. Oke. Ini salah satu buah dari, yang dihasilkan, dari orang tua, yang selalu memberikan kebebasan, untuk anaknya bereksplorasi, dan berekspresi. Iya. Satu saya yang gak bisa Merry. Apa? Gak bisa kurus. Emangnya pengen. Ya pengen lah, semua perempuan pengennya lebih slim. Gitu ya. Oke. Tapi sehat jauh lebih penting. Iya pasti. Saya juga gak bisa kurus. Apa? Kamu selasing begitu. Kadang-kadang banyak orang, makan banyak, terus gak nambah-nambah gitu kan. Kayaknya kalau saya, kita ngirup udaranya aja, kayaknya berat udah nambah gitu. Minum air putih. Tapi gak apa-apa ya, harus disyukuri aja ya. Disyukur yang penting sehat. Iya lah. Pada akhirnya kan gitu ya. Betul. Itu kan hal yang selalu kita katakan, untuk menghibur diri sendiri. Pertanyaan berikutnya nih, Bu Yeni. Kalau punya super power, pengennya punya super power apa dan kenapa? Aduh, saya apa ya, super power apa ya? Super power, mungkin, dulu akan berpikir bahwa, oh saya kepengen bisa tahu, intensi orang. Supaya gak digampang dibohongin gitu ya. Tapi lama-lama, saya berpikir bahwa, jangan-jangan dibohongin itu juga, bagian proses dari kita belajar. Kalau kita tahu semua, langsung, belajarnya kapan? Kan gak kepentok-pentok, karena langsung tahu gitu ya. Mungkin, super powernya adalah, kekuatan untuk lebih sabar. Menerima, apapun, jalan kehidupan, dan punya keyakinan bahwa, semua akan berjalan, sesuai, sesuai skenario, yang memang sudah, tertulis untuk kita. Sabar aja. Dan, semua akan terjadi ketika kita siap. Jadi saya berharap punya kekuatan, punya keyakinan, untuk bisa lebih meyakini bahwa, semua itu, akan terjadi, ketika saya sudah siap, ketika anak-anak siap, apapun proses. Apapun proses yang kita, ini kan ya, misalnya, let's say, punya uang, lebih banyak gitu ya. Jangan-jangan, kalau kita belum siap, kita belum punya kematangan finansial, yang akan terjadi, tahu-tahu kita dapat loteri, dapat uang 1 juta dolar, 10 miliar gitu. Yang terjadi, langsung habis diambur-amburkan. Ya, betul. Nah, itu artinya kita belum siap. Nah, kalau orang seperti saya, dalam posisi politik tadi ya, punya aparte politik, nah, jangan-jangan, demi untuk bisa, dicalonkan, dan lain sebagainya, saya menghalangkan segala macam cara, saya memakai cara-cara transaksional. Nah, jadi, kemampuan, untuk bisa, lebih sabar, menerima, jalannya nasib, itu mungkin yang, dan kemampuan untuk yakin, bahwa semua akan terjadi, ketika kita siap, dan harus yakin bahwa, semua hal itu positif, untuk kita, walaupun ketika kejadian, ada hal yang menyakitkan terjadi, ada kegagalan di sana, ada air mata, ada air mata di sana, ada penderitaan, ada rasa sakit, ada macam-macam, tapi semua, pasti itu untuk kebaikan kita, pada akhirnya, kalau kita bisa belajar, kalau kita bisa belajar, itu kuncinya di situ ya, betul, tetap berprasangka baik, tetap berprasangka baik, terhadap, yang memberikan hidup, kepada kita, karena pada ujung-ujungnya, hasilnya pasti selalu baik, karena dia pasti akan selalu, mau memberikan yang terbaik, buat kita, tapi prasangka baik itu, harus dibarengi, dengan tindakan baik, karena manusia itu, punya free choices, punya free will, punya kebebasan, untuk menentukan, langkah yang akan diambil, mau ke kiri, atau ke kanan, mau mengambil tindakan baik, atau tindakan buruk, dan boleh-boleh saja, Tuhan memberikan kebebasan, pada kita, untuk mengambil keputusan apapun, betul, itu, nah, jadi prasangka baik Tuhan, harus kita barengi, dengan tindakan baik, pasti hasilnya akan baik, tapi kalau prasangka baik, kita pada Tuhan, dibarengi dengan tindakan yang buruk, yang terjadi juga akan buruk, karena setiap tindakan, pasti ada konsekuensinya, betul, jadi semua harus selaras ya, prasangka baik, ucapannya juga baik, tindakannya baik, yaudah jalan nih prosesnya, hasilnya pasti baik, hasilnya pasti baik, walaupun panjang, dan lama, berliku-liku, tapi gak pernah ada kata terlambat, semua sudah ada takaran, dan waktunya ya, tadi, Bu Yeni bilang, kalau kita sudah siap ya, kita akan diberi, kalau belum, ya mungkin, belum siap atau belum waktunya, betul, ya, oke, untuk pertanyaan yang berikutnya, saya minta izin dulu nih, untuk mempersiapkan, jadi, pertanyaan berikutnya, saya ingin bertanya, saya ingin komentar, dari Bu Yeni, terhadap lima tokoh politik, yang saya akan sebutkan namanya, oke, dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri, dalam negeri, oke, oke, candid ya, saya langsung aja sebutkan namanya, ada lima, yang pertama, Bapak Ganjar Pranowo, merakyat, satu kata atau banyak? Banyak juga boleh, oh iya, komentar, ya, orangnya super, merakyat, dan berusaha bekerja, untuk kepentingan masyarakat, yang kita rasakan, oke, orangnya baik, iya, sering mikirin rakyat, makanya rambutnya putih ya, oh iya betul, saya suka bercanda Mas Ganjar, gampang nih di kereknya, nanti setengahnya dikasih, di warnain merah aja, pas 17-an, jadi tinggal di kereknya, oke, lucu, aduh, yang bilang Bu Yeni itu, serius kayaknya enggak juga ya, belum denger Bu Yeni ngobrol ya, iya, karena Bu Yeni ini ternyata punya, sense of humor yang sangat tinggi loh, anaknya Gus Dur gimana, kok enggak mau ya, terpaksa, terpaksa, oke, itu Pak Ganjar Pranowo, yang kedua, Bapak Anies Baswedan, intelektual, punya kemampuan komunikasi yang luar biasa, dan apalagi ya Mas Anies, pengalaman, wawasan globalnya juga, sangat baik, karena beliau punya kemampuan bahasa Inggris yang sangat baik sekali, kami sering, apa namanya, sharing forum, di forum-forum luar negeri, sebentar lagi nih ada, kita bicara bareng di, sama-sama diundang, di Singapura, bicara, di forum regional outlook, jadi setiap awal tahun, ada sebuah think tank di sana, think tank besar di Singapura, kan mengundang tokoh-tokoh, di Southeast Asia, di negara Asia Tenggara, dan untuk mendengarkan, apa sih pandangan mereka, gitu, tentang negaranya masing-masing, saya kebetulan ikut diundang, bareng Mas Anies nih, satu panel nanti, oke, karena mantan rektor ya, jadi kan pasti, pemikirannya, intelektualnya sangat tinggi, oke, yang ketiga, yang ketiga, yang ketiga, kok ragu-ragu, coba mana contekannya saya lihat, aduh, saya mau nanya deg-degan nih, oke, yang ketiga, itu berarti Pak Prabowo, Pak Prabowo Subianto, patriotis, orangnya, jiwa nasionalismenya, juga sangat tinggi, orangnya, juga setiakawan, karena saya kenal pribadi, saya kenal pribadi, semua orang-orang ini kan, Pak Prabowo itu, apa namanya, dari kecil memang, dibesarkan dalam keluarganya, yang intelektual juga, lalu sekolah, luar negeri juga, jadi sebetulnya, untuk hal-hal yang sifatnya, nilai-nilai, demokrasi, dan lain sebagainya, Pak Prabowo itu cukup, cukup, apa namanya, cukup, mendalami, gitu, nah, yang saya kenal dari beliau, memang semangat, patriotis, sangat luar biasa sekali, beliau suka gemes, ngeliat keadaan negara, gitu, yang saya, ini ya, kalau dari hasil, kalau kita ngobrol-ngobrol, berarti salah satu negarawan, yang sangat, penuh dedikasi, untuk membangun negeri ini, luar biasa, yang keempat, Ca'imin, Ca'imin itu saudara, sepupu jauh saya, jadi kita itu, misanan dua kali, karena ibu beliau, saudara, sepupunya bapak saya, Ca'imin itu, orang yang, pintar, lulusan UGM, ya, jadi pintar, kemudian juga, toko, dari, mungkin dari muda, ya, sudah aktif berorganisasi sosial, berorganisasi politik, jadi kemampuan politiknya, sangat, kuat, sangat tinggi, ya, beliau adalah seorang, salah satu politikus ulung, di Indonesia, gitu, oke, walaupun kami punya, posisi yang, diametral pada saat ini, berhadapan-hadapan, ya, saya menganggap beliau, sedang mengambil jalan yang salah, tapi itu proses yang sedang dia jalani, saya enggak, saya tidak akan, menghakimi sebagai, apa, manusia, tetapi bahwa, aksi politik yang dia lakukan, memang membuat, dampak negatif bagi, Gustur dan kami semua, tapi di satu sisi, juga, ada hal baik, yang kami petik, dari proses itu, saya lebih jelas, posisi saya, saya tahu, saya harus seperti apa, dalam berpolitik, saya tahu bahwa, saya tidak ingin, berpolitik, dengan caranya Caimin, nah itu jadi, tetap ada gunanya, buat saya, proses itu semua, pendewasaan politik, iya, selalu bisa melihat, betul, sisi baiknya, apapun keadaannya, iya, oke, dan yang terakhir, Mas Ahaye, Agus Harimuti Yudhoyono, Mas Ahaye, kalau, apa top of mind gitu ya, begitu, denger kata Mas Ahaye gitu kan, fit, keker gitu ya, gagah, gagah, santun, orangnya juga baik, lalu kemudian, kita sama-sama, satu alma mater, di Harvard, lalu kemudian, tentunya, dibesarkan oleh orang tua, yang menanamkan nilai, apa ya, nilai tentang politik, di keluarganya, gitu, beliau juga, sampai sekarang saya lihat, ulet, untuk berjuang, untuk mencapai, mimpi politiknya, walaupun, pernah mengalami kegagalan, tidak membuat Mas Ahaye, tetap, apa, tidak membuat Mas Ahaye, patah semangat, tetap berjuang, dan itu sesuatu, itu kekuatan menurut saya, dan gak semua orang, bisa, jangan-jangan, kalau saya dalam posisi Mas Ahaye, begitu gagal jadi gubernur DKI, selesai, pulang kampung, udah lah gitu kan, jangan-jangan, kita gak pernah tahu ya, tapi ternyata Mas Ahaye, jalan terus, itu sesuatu yang saya kagumi dari beliau, jiwa satria, untuk bisa menerima, kekalahan, dan bangkit lagi, coba lagi, start lagi, iya, iya, satu hal yang saya suka, dari seorangnya ini Wahid, toleransi yang begitu besar, dan luar biasa ya, terhadap sosok manapun juga, karena bagaimanapun juga, setiap orang pasti punya, sisi baiknya, yang bisa dihargai, setiap orang pasti punya, hal-hal baik juga, yang bisa diapresiasi, gitu, kita sendiri aja kan, sisi negatifnya banyak banget, kalau orang lain ngomongin, kita jelek kan, kita juga sebel, tapi kalau orang pelakuan kita dengan baik, tentu kita akan menjadi, sosok yang lebih baik lagi, jadi saya coba, selalu untuk melihat, sisi positif dari seseorang, karena, dan dengan demikian, interaksi kita, akan jadi lebih positif, begitu interaksinya positif, energinya positif semua, yang saya dapatkan, dari interaksi saya, dengan orang-orang tersebut, juga akan positif, betul, nah jadi baliknya ke kita lagi, betul, yang penting kita bisa mengendalikan, apa yang bisa kita kendalikan ya, maksudnya kita berprasangka baik, kita berucap baik, itu kan, yang sudah kita lakukan, tanggung jawab kita, respon dari sekitar, bagaimana mereka meresponnya, ya itu, di luar dari kendali kita, betul, bahwa, ada hal-hal, ada pilihan-pilihan, politik, pilihan-pilihan hidup, pilihan keputusan-keputusan, yang kita anggap, mereka, keliru, ya sudah, itu kan proses mereka, ada hal negatif yang mereka lakukan, misalnya gitu ya, itu proses mereka, ya, kita, gak usah menghakimi, tapi kita gak usah ngikutin, kan gitu aja, kita tahu bahwa, oh, aku gak cocok tuh, dengan tindakan yang dia lakukan, ya sudah, itu sesuatu yang gak akan aku lakukan, tapi kemudian, apakah aku akan menghakimi dia sebagainya, orang jahat banget, orang jelek banget sih, ya enggak, pasti ada sisi baik, dan sisi buruk, kalau dia melakukan tindakan buruk, pasti ada konsekuensi, kalau tindakan buruk itu dilakukan secara sosial, konsekuensinya adalah, pemucilan sosial, di, pasti di, ya di komentarin sama netizen, kan kira-kira gitu, tapi kalau tindakannya sudah, tindakan melanggar hukum, ya pasti konsekuensinya, secara legal, kan gitu aja, gitu, tapi, sebagai manusia, kita lihat, mereka manusia secara utuh aja, ada sisi baiknya, sisi buruknya, betul, dan yang tadi Bu Yeni bilang, dengan kita melihat itu, itu lebih menajamkan pilihan kita, betul, karena kan kalau enggak ada gelap, kita enggak bisa mengapresiasi terang, ya kan, kalau enggak ada yang salah, kita enggak bisa mengapresiasi yang benar, betul, betul, kan ada yang mengatakan bahwa, gelap itu enggak ada, gelap itu sebenarnya enggak ada, yang tidak ada, gelap itu terjadi kalau tidak ada cahaya, jadi bukannya kemudian, gelap itu sebuah kondisi sendiri, enggak, gelap itu terjadi karena tidak ada cahaya di sana, tapi ketika masih ada cahaya, maka, kegelapan itu, ada gradasinya, kalau cahayanya kecil, ya lebih gelapnya lebih, lebih besar, tapi kalau cahayanya lebih banyak, terutama di masyarakat kita, gitu ya, dalam konteks, kita berbangsa, bernegara, lebih banyak orang-orang baik, mencoba melakukan kebaikan, maka negara kita akan lebih, tidak gelap, kira-kira gitu, makin banyak orang, tidak melakukan tindakan korupsi, makin banyak orang, berbuat baik pada sesama, makin banyak orang, berdisiplin, enggak buang sampah sembarangan, menjaga lingkungan hidup, kan makin baik negara kita. Wow, itu, itu dalam banget, semoga yang menonton, bisa, mendapatkan esensi, dari yang baru saja di ucapkan oleh, Bu Yeni, bahwa, iya, karena kalau kita berbicara gelap, maksudnya, kalau kita bicara gelap ya, banyak orang kan bilang, 2023 gelap, wah, kelam, gitu, ya, sebenarnya esensinya adalah, daripada kita mengomentari kegelapan, mencaci kegelapan, ya, jadilah terang, betul, betul banget, kalau gak ada terang, makanya jadi gelap, tapi kalau kita fokus, gimana caranya, supaya bisa jadi terang, gimana caranya, supaya kita bisa membawa, dan menerangi, orang-orang di sekitar kita, kalau semua orang, berfokus untuk satu tujuan, menjadi terang, walaupun itu kecewa, gak seberapa, lama-lama itu, ya, gak akan ada gelap, di sekitar kita, iya, iya kan, iya, betul, oke, walaupun kondisi itu, gak akan bisa mutat terjadi, gak ada gelap sama sekali, gitu ya, tetapi minimal, cahayanya lebih banyak, ya kan, nah, semua negara, ya kalau kita bicara soal konteks, masyarakat dan negara, gak ada kan, dalam sebuah negara, tidak ada kejahatan 0%, itu kan gak ada, ya kan, tetapi bahwa, kalau jumlahnya kecil, itu kan bisa dimanage, masyarakat lebih happy, betul, jadi lebih tentram, lebih adem, ayem hidupnya, iya, dua pertanyaan terakhir, buat gue ini, yang pertama, pilihan tersulit, yang pernah dialami dalam hidup, pilihan tersulit, ya itu tadi, yang tadi saya cerita tadi, yang soal apa, harus membayar, harus ya, harus melakukan money politik, atau tidak, dan kemudian, ternyata, pilihan saya jelas, dan itu sesuatu yang, saya yakini, sampai sekarang, dan sesuatu yang saya yakini, ini akan membawa kebaikan, pada akhirnya, oke, berarti itu yang paling sulit ya, paling sulit, iya, berarti kalau pilihan, untuk menjadi, cawapresnya Pak Ganjar, itu bukan pilihan sulit, enggak lah, Mas Ganjar, pertama orangnya juga baik, yang kedua, juga seperti saya katakan, bahwa, buat orang, yang berkecimpung, dalam dunia politik, ketika ada momentum, ketika memungkinkan, dan selama, saya tidak harus melakukan, tindakan-tindakan yang, ilegal, atau politik transaksional, atau money politik, ya pasti, kesempat, ketika kesempatan itu ada, pasti akan saya terima, nah, tapi, kita juga realistis, enggak boleh GR, politik di Indonesia itu, sangat tidak linear, kita enggak tahu, ini akan seperti apa, siapa yang akan jadi calon, banyak variable di sana, variable partai politik, juga sangat menentukan, nah, jadi, bukan cuma perkara, seseorang itu terkenal, atau tidak, seorang mendapatkan, dukungan publik, lewat, polling-polling, lewat survei, tapi banyak variable lainnya, apakah partai politik, bersedia mencalonkan, atau tidak, jadi, jadi ya, kalau saya, buat saya, saya fokus, pada melakukan, tindakan-tindakan baik saja, di masyarakat, terutama, lewat kegiatan-kegiatan sosial, yang sedang saya lakukan, dan, buat saya ini memberikan, apa ya, memperkaya diri, nah, saya mau cerita satu, Mary nih, ada satu program, yang sedang kita lakukan, lewat yayasan saya, namanya, Peace Village Initiative, jadi, inisiatif, desa damai, dimana kita mencoba, menguatkan masyarakat, di tingkat komunitas, di tingkat desa, dengan cara, memberikan mereka, pelatihan, di bidang ekonomi, pelatihan, tentang toleransi, lalu juga, penguatan peran perempuan, oke, yang sekitar, itu di desa-desa, di desa-desa, sekarang sudah, sekitar 30 desa bergabung, dan ini, program bersama dengan PBB, dengan UN Women, nah, dengan beberapa, apa namanya, UNDP juga terlibat, UNODC juga terlibat, jadi, beberapa badan PBB terlibat, di sini, intinya dengan PBB lah, gitu, nah, ada banyak ya, sudah ratusan ribu orang yang, terdampak, ya, terutama dalam hal, pengentasan ekonomi, dan buat saya, ini jauh lebih, membahagiakan banget, gitu ya, ketika ada, ibu-ibu datang ke saya, bilang, aduh, mbak, terima kasih, atas programnya, saya sekarang, gak terjerat hutang lagi, saya sekarang, bisa, ekonomi saya lebih meningkat, lalu kemudian, ada orang lain, yang datang lagi, bilang, terima kasih, saya sekarang bisa bergaul, dengan tetangga saya, walaupun kita beda agama, sekarang bisa lebih akrab, nah, itu, buat saya itu hal-hal yang, membahagiakan sekali, atau ada salah satu, ibu-ibu kita bilang, saya dulu mikirnya, perempuan itu, gak punya hak, tapi ternyata, perempuan haknya, banyak ya, dan sekarang, ibu itu berpikir, untuk menjadi, untuk mencalonkan diri, jadi kepala desa, bayangkan, lompatan paradigma nya, paradigm shift, yang terjadi, itu kan luar biasa sekali, betul, langsung ke akarnya ya, the grassroot, dan orang-orang yang memang, ya itu, rumpun akarnya, di situ, dan di desa-desa, yang kami datang, yang namanya, desa damai, kita coba, mengajak mereka semua, baik perempuan-perempuan desa, sama juga, kepala desa, dan lain sebagainya, kita banyak sekali, dapat dukungan, dari kepala desa hebat-hebat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Jawa Barat, hebat-hebat, dan luar biasa sekali ya, nah, desanya itu, jadi lebih, lebih makmur, kenapa? karena kan, suasananya, gak ada konflik, kalaupun ada konflik, pencegahan konflik, ada mekanisme untuk, apa namanya, bisa berbagi masalah, ada, semua orang bisa terlibat, perempuan dilibatkan, dalam proses pengambilan keputusan, di tingkat desa, ini buat saya ini, lebih sesuatu, pada saat ini, jadi misalnya pun, tidak di jabatan publik, gak masalah juga, karena toh, tetap harus berbuat sesuatu, gak boleh diem, nah, gitu, tapi suami dan ibu, memberi restu gak? bukan cuma memberi restu, mendorong-dorongnya luar biasa, soalnya kan katanya, kalau mau, jadi cawapres, kan harus minta izin dulu, ke suami, atau minta izin dulu, ke ibu, oh belum pernah ngomong, belum pernah ngomong, kalau soal itu, belum cerita, dan restu ibu itu, mutlak buat saya, dan mungkin, kadang-kadang kita gak tau ya, ibu itu punya insting, sesuatu yang kelihatannya baik, di mata kita, pada saat itu, ibu merasa, mungkin ada bahayanya ke depan, bisa saja ibu mengatakan, jangan, kita kan gak tau, oke, ibu itu instingnya kuat, apalagi ibu saya, ibu saya itu orangnya spiritual sekali, beliau tiap hari puasa, wow, tiap hari, kecuali hari-hari yang dilarang puasa, iya, jadi laku spiritual yang dijalani itu, luar biasa, makanya kita gak berani bikin mama marah, takut dimarahin Tuhan, iya, tapi belum pernah ditanyain ya, kepada beliau-beliau, belum pernah, belum pernah, oke, nanti kalau sudah ada waktunya, kalau kayak gitu itu kan, kalau proses politiknya memang sudah terjadi, kalau memang resmi, ada yang mencalonkan, ya barulah, kalau cuma ini sekedar angan-angan begini, kegeeran banget sih, nanya-nanya, oke, tapi at least kita, membiarkan kesempatan itu terjadi, sambil gak harus nunggu kesempatan, apapun juga bisa dikerjakan sekarang, contohnya kayak di Desa Damai, itu sesuatu hal yang, memang real, tangible, dan bisa langsung dirasakan, kan ada banyak cara untuk bisa membuat perubahan, baik di atas yang membuat kebijakan, atau enggak yang langsung turun ke bawah, ke akarnya, intinya tujuannya tetap sama, seorang Yeni Wahid, ingin memberantasi intoleransi, dan juga radicalisme, kemiskinan, itu satu hal yang penting, kemiskinan, kita intinya ingin menciptakan masyarakat yang toleran, dan sejahtera, oke, pertanyaan terakhir, dari begitu banyak hal yang, Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan, Bu Yeni, apa pelajaran terbaik, yang hidup pernah berikan untuk Bu Yeni? Bahwa, kegagalan itu, adalah proses yang harus kita terima, dan kita harus belajar dari itu, karena dari situlah kemudian, jalan menuju kesuksesan di masa depan, jadi, kadang-kadang kan kita, ya terjebak ya, ketika mengalami kegagalan, mentok ya sudah gitu, tapi enggak, jangan pernah menyesali kegagalan, ditur gitu kan, ditur kayak kita, oh ada tembok di depan kita, ya sudah kalau ada tembok di depan kita, ada pintu yang tertutup, cari pintu lain yang masih terbuka, dan itu selalu terjadi pada diri saya, ketika saya, ada tembok menghalangi, tau-tau lagi jalan, ada tembok, oh it's not meant to be, memang jalannya bukan kesana pada titik ini, oke, coba harus cari jalan lain, dan bukan berarti kemudian harus, stress, depresi, boleh stress sebentar, boleh, stress tuh boleh, karena itu juga manusiawi, stress, tapi jangan terjebak pada perasaan stress itu, coba cari jalan lain, kalau jalan ini sudah mentok, artinya memang, enggak boleh nih, lewat jalan itu, pada titik ini, cari jalan lain deh, cari jalannya untuk mengekspresikan diri kita, untuk ber, apa namanya, untuk berbuat bayi, banyak jalan, asal kita mau melihat, jangan terpakut sama temboknya aja, malah ngambil palu, terus mau di, aduh, cari pintu, mendingan cari pintu yang lain, itu pelajaran besar yang saya dapatkan, dan ternyata, banyak pintu-pintu lain yang terbuka itu, membawa, kebahagiaan yang lebih besar, terutama juga, ketika kita patah hati, habis putus cinta, ya kan, waduh, dulu kan juga gitu, begitu putus gitu, kenangisnya, berbulan-bulan kan, masalah hidup sudah selesai, dunia runtuh, kan gitu, aku akan jomblo selamanya, aku gak akan pernah menemukan cinta seperti dia, aku gak akan pernah menemukan orang sesempurna dia, dan lain sebagainya gitu kan, aduh, ternyata, enggak, ada orang lain yang menunggu kita, yang terlalu jauh lebih baik, cek, ya gitu, pengalaman cia pribadi, tapi ada rahasianya, harus minum air, cucian kaki ibu, itu kasus saya, gak semua gitu, kalau orang udah ikhlas, dari sananya, jangan-jangan, jangan-jangan dulu saya, karena gak ikhlas kali, suka bikin ibu marah, jadi sama Tuhan dikasih pesan kayak gitu, oke, ya tapi, itu ya, kegagalan itu adalah, seni hidup, kegagalan adalah seni hidup, tapi kuncinya adalah, kita harus belajar dari situ, jangan cuma kegagalan selesai gitu aja, jangan, belajar dari kegagalan itu, apa sih yang membuat kita gagal, gitu ya, tapi di sisi lain, juga jangan terpaku, ada satu hal yang saya belajar banyak, dari profesor saya di Harvard, di kelas leadership, terutama untuk leaders ini ya, para pemimpin-pemimpin bangsa nih ya, pemimpin bangsa itu, ada, punya peran besar, punya, bukan peran, dia harus menjalani, dua peran sekaligus, dia harus berada di lantai dansa, dan dia harus berada di balkon, pada saat yang sama, oke, ketika di lantai dansa, dia harus berdansa, atau dia harus narik, gitu ya, dia harus terlibat, dalam proses yang terjadi di masyarakat, tapi dia juga harus mampu, berada di atas, untuk melihat, eh siapa sih yang lagi, ngobrol sama siapa, siapa sih yang sedang, melakukan, apa namanya, rencana-rencana, gak baik, di pojokan mana, dia harus bisa melihat, gunanya apa, untuk bisa melindungi, diri dan peran yang sedang dia jalankan, oke, nah, jadi dalam hidup pun juga begitu, semua ini, kadang-kadang kita mengambil, take things too personally, kita merasa, semua hal itu, menyerang kita secara langsung, secara personal, secara pribadi, gitu ya, apa yang dilakukan oleh orang lain, itu serangan terhadap diri kita pribadi, sebenarnya gak juga, orang lain itu, melakukan, apa yang mereka lakukan, sebetulnya hanya karena, untuk kepentingan mereka sendiri, gak mesti karena, untuk nyakiti diri kita kok, gitu, jadi, kita harus berpikir bahwa, oh, memang dia titiknya, masih titik yang, untuk mencapai sesuatu, harus nyakiti orang lain, ya udahlah, aku maafin, tapi aku gak mau kayak dia, ya sudah, aku, mungkin gak perlu temenan lagi sama dia, yaudah, aku cari jalan lain lah, gitu, jadi gitu, jadi, apa namanya, jangan yang tadi kamu katakan, jangan, terus-terusan jadi victim, punya kebijaksanaan, untuk bisa, membuat pilihan, betul, dalam hidup, betul, itu penting, dan sesuatu hal yang memang, harus selalu kita, belajar ya, betul, betul, kita gak usah GR, bahwa, kita ini adalah pusat, alam semesta, sehingga semua orang melakukan sesuatu itu, karena, ingin melukai kita, atau ingin, melakukan sesuatu, untuk apa, ya karena kita, bukan juga, karena diri mereka sendiri, rata-rata orang melakukan sesuatu, dimotivasi oleh, oleh dirinya sendiri, sesuatu, kepentingannya sendiri, kan itu, rata-rata, betul, misalnya pun, anggota keluarga kita juga ya, kita ingin suami kita, olahraga, bukannya, itu pasti ada, sedikit kepentingan kita juga disana, kenapa, karena kita ingin suami kita sehat, karena kita ingin selalu didampingi, sampai, sampai tua nanti, sama suami kita, ada kepentingan kita selalu disana, demi juga orang lain, nah jadi, mereka mikirnya ya, kepentingan dirinya sendiri, ya gak usah, kalau gitu kita gak usah terlalu, pribadi menyikapinya, gitu, thank you, sudah menjawab delapan pertanyaan saya, thank you juga udah menjadi teman ngobrol, yang luar biasa, dan seperti janji saya, karena sudah menjawab delapan pertanyaan, berarti sekarang Bu Yeni bisa, bertanya apapun juga, oleh satu pertanyaan ke saya, jadi, ini yang saya tunggu-tunggu nih, kamu kan, seorang, host yang luar biasa sekali ya, baik di TV, maupun di, podcast sekarang ya, kamu ketemu, begitu banyak orang, dan kamu mampu, menggali, mengesplorasi, tamu yang datang, dengan sangat baik gitu ya, dengan, sehingga membuat orang yang nonton juga, senang gitu ya, amin, jadi punya kemampuan yang luar biasa, kamu juga seorang motivator, buku-bukunya juga best seller, anak saya itu, buku yang kamu kirimkan sekarang, sudah diambil oleh anak saya, ditaruh di sebelah tempat tidurnya, jadi bagus sekali bukunya ya, motivasi banyak orang, nah, kalau saya boleh tanya, kalau Mary, dikasih kesempatan oleh yang maha kuasa, untuk bisa mewawancarai, atau menghadirkan tamu, di podcastnya, figur di dunia ini, figur dalam sejarah, jangan berpikir yang sudah hidup, yang masih hidup ya, bahkan semua, pokoknya semua figur dalam sejarah, yang bisa dihadirkan, dan Mary bisa, mengeksplorasi, lebih banyak tentang orang tersebut, siapa itu sosoknya, wow, cuma Yeni Wahid yang bisa nanya, pertanyaan seperti ini ya, tokoh sejarah, kalau saya punya kesempatan, saya ingin menginterview, Mother Teresa, Mother Teresa, kenapa tuh? iya, karena bagi saya, dia adalah sosok yang bukan hanya seorang, biarawati, karena memang kebetulan, kepercayaannya sama, tapi dia, buah yang dihasilkan, dari karya-karyanya dia, orang mengenal dia, bukan karena agamanya, tapi karena, karyanya, karena kerendahan hatinya, karena kedamaian yang dia bawa, kepada, orang-orang, kemanusiaannya, ya dan saya ingin banget, punya kesempatan, untuk bisa duduk, bener-bener menyelami, apa, yang ada dalam pikiran, dan perasaannya, sehingga, outcome-nya bisa seperti itu, ada banyak tulisan-tulisan, kalimat-kalimat, dari Mother Teresa, yang itu sangat menginspirasi saya, khususnya di masa-masa, sulit, dan gelap, dalam hidup saya juga, ya, ada banyak, sebenarnya saya selalu ingat, salah satunya ya, ya tetap berbuat baik, karena, bagaimanapun juga, jika orang jahat terhadap kamu, ya itu urusan, mereka dengan Tuhan, ya, bukan urusan kita, gitu, urusan kita tetap berbuat baik, apapun itu hasilnya, apapun juga yang kita bangun, walaupun orang menghancurkan, tetaplah bangun, yang harusnya kita bangun, dan seterusnya, gitu, dan, ya saya ingin sih, bisa punya, kebijaksanaan, untuk bisa, damai, dan bisa tetap, tenang, dan bijak, dan menghasilkan buah, damai itu sih, dan bisa melayani, dan bisa melayani, tapi kamu juga sudah melayani masyarakat loh, terima kasih, saya melakukan yang terbaik, ya, tadi Bu Yeni, menyebutkan kata melayani, itu, itu, itu salah satu buah, yang saya selalu ingat, dari kalimatnya, Mother Teresa, jadi dia mengatakan, buah dari, keheningan itu, adalah doa, buah dari doa, adalah iman, buah dari iman, adalah pelayanan, dan buah dari pelayanan, adalah damai, jadi pada ujung-ujungnya, ya kalau kita benar-benar, apapun kepercayaan kita ya, buah yang kita hasilkan itu, adalah sebuah, pelayanan yang membawa, damai, lukun, walaupun berbeda, tapi ya, tetap bisa damai, luar biasa Bang, iya, dengan kita melayani orang lain, kita akan mendapatkan kedamaian kan, betul, betul, iya, karena kita fokus, kepada memberikan, sesuatu untuk orang lain, kita gak terlalu fokus, pada diri kita sendiri, iya, begitu kita gak fokus, pada diri kita sendiri, segala macam persoalan kita, kita jadi lupa, segala macam kegalauan kita, kesedihan kita, jadi lupa, kita fokus, kepada mencoba memberikan, hal yang baik, untuk orang lain, itu, kamu banget, itu Bu Yeni Wahid banget, dan, ini mungkin bukan kebetulan ya, tapi, kalau tadi Bu Yeni bilang, tentang desa damai, harus dateng ya, nanti kapan-kapan ya, terdekat dimana, oke, kalau bayangin desa itu, kayaknya pasti di luar Jakarta kan, enggak, enggak juga, ada, ada di, Parung ada, di Depok ada, oh gitu, jadi bukan berarti, kayak di desa, desa, tapi awal Februari, kita ada rombongan, dari Dubes-Dubes Eropa, mau ke salah satu desa kita, di Klaten, ayo dateng aja, barangkali nanti bisa ketemu, disana ada, salah satu toko politik, yang tadi disebutkan, namanya Pak Ganjar, karena wilayah beliau kan, oke, boleh, boleh, dengan serang hati, iya, tapi saya suka, kata damai, karena, hanya dengan, damai dan rukun, ya, baru masyarakat bisa sejahtera, iya, karena kalau enggak ada kerukunan, sulit untuk sejahtera, kita lihat dong sekarang, konflik di Ukraina, iya, begitu ada konflik, ada perang, apa yang terjadi, pasokan makanan, pasokan gandum, pasokan gas, pasokan macem-macem, di seluruh dunia, jadi terhambat, begitu itu terhambat, yang terjadi adalah, kenaikan harga-harga, di semua, di dunia, di mana pun, begitu ya, begitu ada kenaikan harga, di Eropa, di Amerika, kita kan beli barang, ada sebagiannya, diproduksi di Amerika, di Eropa, ya, pasti kena kita juga, enggak usah jauh-jauh, minyak goreng aja, waktu itu kan sempat antri panjang, dan mahal harganya, gara-gara pasokan minyak goreng, terhambat, dari Ukraina, karena mereka penghasil, salah satu minyak goreng, berbahan dasar bunga matahari, begitu itu pasokannya habis, orang nyari, di negara sana, nyari minyak goreng, berbahan dasar yang lain, mengambil salah satunya, dari Indonesia kan, yang berbahan dasar, apa namanya, kelapa sawit, harganya naik semua, jadi masyarakat manapun, begitu ada konflik, di satu pojok dunia manapun, dampaknya kemana-mana, itu tingkat dunia, di kampungan juga sama, begitu ada tawaran di kampung, ya warung tutup lah, ya toko tutup, semua tutup, enggak bisa sejahtera, nah itu gampangnya begitu, terima kasih sekali lagi, Bu Yeni sudah hadir disini, terima kasih sudah berbagi pikiran, perasaan, terima kasih juga, sudah berbagi pengalaman, sama-sama curhat kita kan, awal tahun yang luar biasa, untuk tahun yang luar biasa, 2023 ini, sukses ya terus, buat Bu Yeni, sukses buat kita semua, sama-sama, kita jadikan, tahun yang lebih baik, buat kita semua, dengan cara, menata hati dan pikiran, untuk berpikir bahwa, tahun depan akan lebih baik, amin, karena tahun depan penting, tahun ini, tahun ini, tahun 2023, tahun ini, kita niatkan dulu, tahun ini akan lebih baik, maka tahun ini akan lebih baik, amin, thank you, sukses terus, God bless you, terima kasih, Sampai jumpa di video selanjutnya,